Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendowngrade si Elementor. Kebetulan per hari ini Elementor-nya update ke versi 360. Tentunya banyak elemen yang disesuaikan, jadi untuk Lending Star Wedding-nya pasti akan mengalami beberapa error. Ini kita akan coba lihat dulu versi update-nya, apakah ini sudah stabil atau masih ada pengembangannya. Jadi teman-teman bisa lihat tutorialnya bagaimana caranya biar website-nya tetap normal. Supaya si update-nya, Elementor-nya bisa kita downgrade, sehingga nanti website-nya bisa nambah kembali. Caranya bagaimana? Kita ke menu Elementor, lalu ke bagian Tools. Nah, di sini ada tab menu version control. Nah, nanti teman-teman bisa... Ini kalau kita simulasi, saya update ya sebentar ya. Supaya teman-teman bisa real melihat errornya seperti apa gitu ya. Ini Elementor-nya ya. Ini saya update ya. Ini 360 ya. Saya update now. Tadinya sebenarnya sudah saya update, cuma dia error. Jadi saya balik, sudah saya rollback lagi. Cuma nanti kita untuk mensimulasikan supaya teman-teman yang bermasalah bisa terselesaikan ya masalahnya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini kalau misalnya saya... Ini sudah pakai Elementor yang 360 ya. Nah, ketika teman-teman klik ya... Nah, seperti ini ya. Bakal error seperti ini. Nah, ini karena ada beberapa elemen yang perlu disesuaikan. Nah, caranya tadi kita balik lagi. Kita tinggal downgrade aja, teman-teman ya. Kita ke menu Elementor ya. Ke menu Tools. Oke. Nah, di bagian version control, teman-teman, kalian reinstall 3.56 ini porsi yang terakhir ya. Yang Pro-nya juga nanti, kalau misalnya teman-teman pakai yang Pro, sama juga reinstall juga aja supaya enggak. Cuma sebenarnya, si Lending Star Wedding ini sebenarnya gak ngaruh ke sini ya. Ke yang Pro-verse ini ya. Kecuali teman-teman menggunakan beberapa elemen yang lain mungkin ya. Cuma kalau di Lending Star Wedding sendiri, kita memang menggunakan versi free. Jadi, dia sebenarnya kalau misalnya enggak ada Pro-nya ataupun ada Pro-nya, cukup mereinstall yang versi sebelumnya. 3.56 ya. Nanti tinggal kita klik reinstall aja. Oke, bentar nih ada ini ya, downloading ya. Dia akan update ini. Kita tunggu aja waktunya mungkin ya enggak lama sih ya. Bergantung dari si server masing-masing gitu. Kalau servernya bagus. Nah, ini udah selesai. Versi kita sudah di versi sekarang ya, teman-teman bisa lihat ya. Elementor sudah balik lagi ke 3.56. Kita lihat nih. Tadi yang error ini ya, saya refresh ya. Nah, dia udah kembali lagi. Karena memang itu masalahnya adalah di update Elementor. Ada beberapa elemen yang perlu disesuaikan ya. Oke, kira-kira gitu aja teman-teman. Enggak usah panik. Jadi, buat web setting error, teman-teman bisa rollback lagi versi Elementor-nya sehingga teman-teman bisa gunakan kembali website undangannya. Saran saya sebelum kita mau lihat dulu ya, kita enggak janjikan update enggak di versi yang terbaru karena kita lihat dulu di Elementor ini ada bugs enggak? Kalau misalnya ada bugs, percuma kita update nanti malah kemana-mana ya. Jadi, teman-teman cukup merollback mendowngrade versi sebelumnya terakhir 356 dipastikan semua akan normal aja. Kira-kira gitu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.